Baik adek, apa terdengar suara Teteh? Aku dengar Oke Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa-apa nanti? Baik, Teteh Alhamdulillah Untuk pertemuan sekarang, kita akan belajar Tentang aktivitas bahasa tulis permulaan Nah, sekarang kan kemarin kita banyak nyanyi Itu banyak nyanyi-nyanyi Sekarang kita akan mencoba untuk menebalkan huruf Jadi, di sini adek Teteh ajakan untuk menebalkan huruf-huruf Kalau mengenal hurufnya, adek benar-benar nanya Nah, sekarang tinggal cara menulisnya Nah Kita coba buka halaman pertama Kita coba ke halaman pertama Nah, coba adek-lihat di halaman pertama ini Nah, yang itu Ini ada huruf apa? Eh, ada hewan apa ini? Lajah Iya, gajah Gajah Depannya huruf apa? Huruf G Iya, nah sekarang Teteh minta adek untuk menebalkan huruf G yang ada di sini Ini kan nggak bisa ya kalau di layar atau bisa Nah, sekarang kan di sini ada huruf G ya Gajah Depannya huruf G Nah, coba adek tebalkan Ini kan huruf G-nya kayak C ya awalnya Nah, bikin huruf C Empat kali Ikutin Ininya Bisa tidak? Wow, pencernya bagus sekali Sekarang nampakin garis di depan huruf C-nya Nah, coba Teteh lihat Sekarang nampaknya lagi ada garis setengahnya Buruf apa yang baru-baru saat Anda tebalkan? Huruf G Buruf G Buruf G untuk kata Jajah Jajah Iya Nah, sekarang kita pindah ke halaman selanjutnya Di sini halaman ketiga ya Bukannya halaman ketiga Nah, gitu Di sini adek bisa lihat ada hewan apa? Harimau Iya, harimau huruf depannya ada? Huruf H Iya, nah sekarang kayak tadi lagi Adek coba tebalkan Huruf yang ada Garis ini ya Iya, itu garis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah Teteh Nah, alhamdulillah di bintar Sekarang ke halaman terakhir Coba adek buka halaman terakhir Nah, sekarang kan tadi udah banyak ya huruf yang adek tebalkan Nah, sekarang yang terakhir ada Apa ini? Hewan apa ini? Yang suka gigit-gigit Nyamuk 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 Kalau nyamuk, itu biasanya depannya huruf apa? Huruf N Huruf N dan Y Sekarang coba adek tebalkan huruf N dan Y Sudah Teteh Masya Allah Nah, sekarang satu lagi ya Terakhir ya Sekarang ada tebalkan ya Ini yang huruf kecil Katanya muk Yang di bawah Tepat ada tebalkan Yang di bawah Iya, yang di bawahnya Wah, Masya Allah Ada lancar sekali nulisnya Sudah semakin bagus tulisannya Nah, Alhamdulillah Ini kan kita udah belajar ya Udah adek udah mulai menulis di buku yang kelima Udah banyak yang adek tulis Udah banyak yang adek pelajari Ada gajah, ada harimau, ada nyamuk Dan hewan-hewan lain Nah, untuk minggu depan Kita ketemu lagi ya di buku ke-6 Sebelum adek pulang Alhamdulillah, kebaiknya kita Untuk membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah